Pemirsa berhati-hatilah saat Anda memarkirkan kendaraan dan meninggalkan barang berharga Anda. Sejumlah aksi pencurian di beberapa daerah terekam kamera pengawas. Dua orang pelaku curan moro terekam kamera pengawas saat beraksi di jalan penghulu otista Jakarta Timur. Setelah mematau situasi sekitar, salah satu pelaku kemudian menggasak motor milik seorang jurnalis. Kurang dari 5 menit pelaku berhasil membobol kunci kontak dan membawa kabur motor korban. Korban berharap pihak kepolisian bisa cepat mengungkap kasus pencurian ini. Inilah detik-detik aksi pencurian motor yang dilakukan komplotan yang dijuluki becak hantu. Perisiwa ini terjadi di jalan led Dasujono, Kejabatan Percutsehtuan, Kota Medan. Pelaku mengincar motor warga yang diparkir di pinggir jalan saat malam hari. Berbekal rekaman kamera pengawas tim Jatandras Porestables Medan merikus satu dari empat pelaku berinisial RFS alias Nani. Karena berupai kabur, satakan ditangkap. Warga perumnas mandala ini terpaksa ditembak polisi. RFS yang merupakan residivis kasus syuran moro bertugas sebagai eksekutor. Ia juga telah dua kali beraksi di Kota Medan. Modusnya mencuri kendaraan bermotor dengan cara mematahkan tang. Kemudian motornya diangkat, diangkut menggunakan becak. Akibat perbuatannya, pelaku dijerah dengan pasal pencurian dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Tim Liputan Terima kasih telah menonton!